Hai teman-teman, balik lagi di channel Asanama Studio Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat tulisan yang berbeda-beda dalam aplikasi WhatsApp Sebelum saya memberitahu caranya, saya mohon untuk teman-teman semuanya untuk klik subscribe channel saya Supaya channel saya ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya untuk teman-teman semuanya Nah, apabila sudah mengklik, langsung aja ya caranya akan saya kasih tahu Pertama, kita tulis dulu apa yang mau kita tulis Ya iyalah, masa apa yang nggak ditulis Langsung ketik maksudnya ya Contoh aja Seperti ini Nah, ini tulisan pertama Mode-nya atau font-nya Kayak gini Agar bisa tulisannya itu berbeda Kita hanya perlu membuat simbol-simbol di ujung-ujung baik di ujung awal ataupun di ujung akhir dalam tulisan tersebut Contohnya kayak gini, yang pertama saya kasih kode yang pertama adalah underscore atau garis di bawah Ada di ujung depan dan ada di ujung akhir Yang pertama Yang pertama ini kayak gini Tulisannya dicetak miring Selanjutnya Simbol yang kedua Kita coba untuk simbol ini Nah, langsung otomatis tulisannya dicoret Simbol yang ketiga Simbol yang ketiga Adalah simbol bintang Nah, ini hasilnya menjadi tulisannya di bold Simbol yang terakhir Ini adalah simbol ini nih Simbol garis di atas Tiga kali ya Nah Ini hasilnya Sekian video dari saya Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Ini benar-benar tanpa aplikasi apapun Tanpa download-download Ataupun tanpa root Androidnya Sangat gampang sekali Hanya membubuhkan beberapa simbol yang telah tadi saya jelaskan Follow IG kami di Asanama Studio dan Rijanopan Serta Klorita 29 Serta subscribe Like dan share video ini Supaya channel kami dapat terus berkembang Dan memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya Untuk teman-teman semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax